Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Semoga dalam kondisi selalu sehat Dan dalam lindungan Allah SWT Baik, pada kesempatan kali ini Dan pertemuan kita kali ini Ini merupakan lanjutan dari Kegiatan kuliah pakar ketawaan jiwa Yang diselebarakan oleh Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang Pada kesempatan ini Kita akan lebih banyak berdiskusi dan belajar Serta mempraktekan bagaimana membuat strategi pelaksanaan Komunikasi terapetik pada ketawaan jiwa Dan bagaimana nanti kita bisa melakukan dokumentasi ketawaan jiwa Dengan metode catatan perkembangan pasien terintegrasi Materi hari ini merupakan sampingan dari Materi Jumlinar yang lalu Di mana Jumlinar yang lalu kita membahas terhadap Askep resiko penuh diri Pada kesempatan yang kali ini Kita lebih banyak membahas bagaimana Strategi komunikasinya Dan bagaimana nanti mendokumentasikan Dan waktu kita memberikan Kasuhan keperawatan pada pasien resiko penuh diri Masih bersama saya Nesatrio Kusumonolono Karsana Keperawatan Register Keperawatan Spesialis Keperawatan Jiwa Bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini Ada 3 poin utama yang akan menjadi Topik bahasan kita yaitu bagaimana kita membuat Meneruskan strategi pelaksanaan komunikasi Pada keperawatan jiwa Dan bagaimana kita memahami tindakan Tindakan-tindakan keperawatan jiwa Berdasarkan 7 diagnosis gangguan jiwa Dan bagaimana nanti kita mendokumentasikan Dengan JPPT Namun sebelum kita bahas Terkait dengan topik strategi komunikasi Atau strategi pelaksanaan Dan JPPT Saya mau mengulas Terkait dengan apa yang harus dimiliki Oleh seorang perawat Yang bisa memberikan Kasuhan keperawatan Secara profesional dan bermutu Di dalam bukunya Wilkinson tahun 2016 Di buku fundamental nursing Wilkinson menyampaikan bahwa Kualitas yang diperlukan perawat Untuk melakukan proses keperawatan Dengan baik dan profesional Ada 6 kompetensi Atau 6 kemampuan Yang harus dimiliki oleh seorang perawat Kemampuan yang pertama Yaitu terkait dengan Kognitif atau intellectual skill Yaitu kemampuan kognitif Atau kemampuan intellectual Di sini menjadi dasar utama Perawat Atau pun calon perawat Yang bisa membuat kebutuhan Menyelesaikan masalah Dan berpikir dengan Artinya adik-adik Majiswa Isidup Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Kalembang ini Mumpung dalam proses pembelajaran Adik-adik bisa meningkatkan Kemampuan kognitif Untuk bisa menguasai Teori-teori dengan baik Hingga akhirnya nanti Dalam kegiatan praktek Adik-adik bisa Critical thinking Setiap kejadian Hingga tahu bahwa Masalah tadi Bisa dibuat keputusan Untuk menyelesaikan masalah Dengan berpikir kritis Kata kuncinya adalah Berpikir kritis Jadi tidak hanya sekedar Biasanya Kalau pasien BPD Hingga hanya dilakukan BPD Tapi Ada proses critical thinking Yang harus dilakukan Jadi yang pertama Yang kedua Seorang perawat harus mencari Kreativitas Creativity and curiosity Artinya memiliki kreativitas Dan rasa ingin tahu Kreativitas dan rasa ingin tahu Perawat ini Agar perawat bisa menemukan Suatu metode Atau cara yang lebih baik Untuk bisa memberikan Aswa keperawatan Yang bersifat Unik Dan individua Kita ingat Pasien yang kita layani Sifatnya adalah Unik dan individua Jadi kita Ideanya Bisa memiliki Strategi Atau cara-cara Yang tidak monotor Artinya cara-cara yang Bisa kita kembangkan Bisa kita kembangkan Cara-cara yang bisa Kita buat Lebih mutafir Untuk bisa Melayani pasien kita Dengan lebih baik Itu yang kedua Yang ketiga Seorang perawat Atau penjalan perawat Harus mempunyai Kemampuan interpersonal skit Artinya apa? Disini adalah Kemampuan untuk Kombinasi perbaan dan non-perbaan Baik tertulis Serta penggunaan perawat Mengenai perilaku Manusia dan sistem sosial Nah ini tidak akan penting Nah kaitannya Dengan strategi pelaksanaan tadi Kemampuan interpersonal skill ini Sangat penting untuk kawat Bisa mengidentifikasi Masalah pasien Maupun bisa membutuhkan intervensi Secara terapetik Dan akhirnya nanti Bisa menghasilkan Bermanfaat bagi pasien Dengan kemampuan interpersonal skill Makanya dikeperawatan Dikenal dengan Komunikasi terapetik Atau komunikasi Yang memiliki Dampak terhadap penemuan Yang keempat Yang tidak terlalu penting Bagaimana perawat juga Memiliki kompetensi Secara punggung Artinya Dalam melayani klaim Ataupun pasien Kita juga perlu Mempertimbangkan sistem Kepadaan dan budaya Jadi kita tidak Memasukkan Kepadaan maupun budaya Kita Kita harus mempergai Kepudayaan dan Budaya yang ada Pada Yang kelima Adalah kemampuan Sikomotor Atau keterampilan Pada masa implementasi Nah Dalam keperawatan jiwa Banyak nanti Keperawatan keterampilannya Berupa adalah Komunikasi Dan ketik Sangat beda dengan Mungkin di KMB Yang akan terhadapnya Adalah kemampuan Keterampilan skill Bagaimana perawatan Cara terampil Untuk memakan Suatu Tindakan Nah Yang terakhir Adalah kemampuan Teknologi Atau penguasaan Teknologi Dan alat-alat canggih Di sini Perawatan cumput Juga bisa Menurut perkembangan Keimuan Berkait dengan Teknologi Dan alat canggih Dalam bidang Keperawatan Kalau kita Lihat dari Memang Kompetensi ini Maka kita Bisa melihat Bahwa dulu Ada istilah Perawatan yang hebat Lalu dia bisa Memungkurs Tanpa Meskipas Artinya itu Hanya kemampuan Komodo Kalau kita Lihat ini Artinya Sebelum bisa Melakukan sesuatu Dengan baik Perawatan harus Memiliki apa Kemampuan Kognitif Artinya Pemahaman Terkait dengan Tindakan yang Mau dilakukan Pemahaman Kenapa Tindakan itu Harus dilakukan Pemahaman Kenapa Itu perlu dilakukan Itu dulu Menjadi dasar Baru bisa Antiprawat Melakukannya Dengan Baik Dan Untuk Keamanan Kita lanjutkan Maka dari itu Pada Kompetensi yang pertama Yaitu Perawatan harus Memiliki Kemampuan Kognitif Atau Interactual Skill Ini saya coba Untuk Adik-adik Maupun mahasiswa Di Muhammadiyah Kalim Untuk bisa Mengetahui Buku-buku terbaru Yang ada Di dalam Keperawatan jiwa Yang kemarin Juga sudah Saya sampaikan Sebagai Literatur Waktu kita Membahas Asuhan Keperawatan Pasien Dengan Resiko Punuh diri Disitu Ada bukunya Boit Di dalam 2018 Tentang Fizik Contemporipaktis Adisi 6 Yaitu Terbitan Walter Tuer Beladir Ada bukunya Pozier Dupang 2015 Tentang Fundamental Of Nursing Terus Ada bukunya Menanda Di dalam Diagnosis PPNI Yang kita Tentang sebagai SDKI Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia Ada bukunya Potter PANI PRI Tentang Menanda Fursing Ada Panet Sadov 2015 Ada Panet Sadov Ada Bukunya Struwa Tentang Disipil And Fursing Ada Bukunya Tongsen Yang terbaru Tentang Fursing Tentang Fursing Mental Fursing Konsep Of Their Inevident Best Practice Adisi 9 Ada Bukunya Feedback Yang terbaru Tahun 2020 Tentang Psychiatric Mental Nursing Dan Ada Bukunya Farkarolis Yang terbaru Tahun 2018 Tentang Farkarolis Foundation Of Psychiatric Mental Clinical Approach Edisi Ke 8 Dan Ada Di Website WHO Terkait Perkembangan Tentang Gangguan Jiwa Dan Sisi Prennya Dan Yang terakhir Itu Ada Bukunya Wilkinson Bukunya Bukunya Fundamental Of Gessing Ini Yang Banyak Menjadi Dasar Memahami Tentang Konsep Teori Maupun Pemahaman Tentang Asuhan Keteralatan Jiwa Ya Dari Literatur Tadi Saya Mencoba Menulis Beberapa Buku Alhamdulillah Buku Yang Ada Disini Adalah Buku Yang Sudah Ter ISDN Saya Menulis Buku Ajar Keperawatan Jiwa 2015 Saya Menulis Tentang Buku Panduan Praktik Profesional Di salah satu Institusi Kesehatan Di Lampung Saya Menulis Dengan Tim Pantuan 2018 Tentang Panduan Penegatan Diagnosis Keperawatan Untuk Memegahkan Mahasiswa Dalam Merumuskan Diagnosis Pertama Nanti Dalam Mengelompokkan Pada Analisa Data Dan Saya Menulis Tentang Buku Ajar Jadi Kalau Di Lampung Untuk Mahasiswa Baik Mahasiswa Mungkin Siswa Praktik Keperawatan Jiwa Dia Tidak Perlu lagi Membawa Kertas Cukup Dalam Satu Buku Itu Tidak Tercantum Semua Kompetensi Dan Nanti Tinggal Dizi Oleh Mahasiswa Yang Praktik Dan Yang Terakhir Kemarin Tahun 2020 Saya Menulis Tentang Buku Kompeten Untuk Kompetensi Perawat Dan Ini Dalam Proses Bersama Profesor Firiani Saya Sedang Menuliskan Buku Prinsip Dan Praktik Penguasaan Konsep Dan Teori Terkaitan Keperawatan Jiwa Yang Sumbernya Saya Ambil Dari Literatur Tadi Yang Di Depan Yang Sangat Dan Saya Sedang Berproses Menuliskan Buku Proses Keperawatan Jiwa Yang Nantinya Ini Berisi Tentang Konsep Teori Keperawatan Jiwa Dan Nanti Di Dalamnya Ada Asuhan Keperawatan Sampai Nanti Kependokumen Hasil Harapannya Mahasiswa Praktik Di Masa Jiwa Itu Secara Laporan Pendahuluan Sudah ada Panduannya Yaitu Ada di Kuajar Dan Nanti Ada di Buku Percib Dan Praktik Ini Untuk Membuat Askep Mahasiswa Punya Buku Panduan Pegangan Berupa Keperawatan Jiwa Dan Untuk Mencapai Kompetensi Mahasiswa Akan Menulis Kanya Di Dalam Buku Kerja Perpetit Keperawatan Jiwa Nanti Kalau Institusi Kesehatan Dan Dainologi Muhammadiyah Kalemeng Ini Butuh Sharing Untuk Penyelidik Boleh Buku Yang saya Tulis Ini Sudah Dikulangkan Oleh Seluruh Institusi Pendidikan Yang Di Provinsi Lampung Ya Ini Contoh Buku Dan Sudah Saya Tulis Wajar Yang Bersih Tentang Diagnosis Gambuan Buku Panduan Praktek Ini Buku Bagaimana Menekatkan Diagnosis Saya Pasif Baru Identifikasi 50 Diagnosis Yang Banyak Ditemukan Di Tataran Pelayanan Dan Ini Buku Buku Kerja Untuk Mahasiswa Dimulai Dari Siswa SMK D3 D4 D1 Maupun Nes Kita Punya Buku Kerja Di Diri Sini Ya Ini Kita Sudah Mulai Masuk Pada Topik Yang Mau Diri Sikan Yaitu Strategi Pelaksanaan Atau Strategi Komunikasi Nah Di Dalam Strategi Komunikasi Ini Saya Mengembangkan Ada Dua Konsep Sematik Yang Kita Kenali Atau Yang Saya Mudah Untuk Membedakan Yaitu Strategi Pelaksanaan SP Penghasian Dan Strategi Pelaksanaan Untuk Pertemuan Pertama Dan Seterusnya Ya Kenapa Bahasanya Strategi Pelaksanaan Pertemuan Satu Dan Seterusnya Nanti Adik-adik Atau Masjid Ini Kembali Kalau Di Keperawatan Jua Kita Menggunakan Standar Tindakan Ada Pertemuan Satu Dua 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 Saya Membuat SP Pengkajian Biasanya Di Pembelajaran Ataupun Pengajaran Dosen-dosen Yang lain Itu Menggunakan SP PH SP Nah Mohon maaf Saya Tidak Menggunakan SP PH SP Karena Berdasarkan Perlah Arbitatur Yang saya Pahami Dan Yang saya Pelajari Seperti Baca Terutama Itu Sangat Terupai Atau Sangat Jelas Dituliskan Di dalam Bukunya Setua Di Presipi Psikiatrikan Persing Dan Di Bukunya Kowsen Foundation Mental Persing Itu Bahwa Kalau yang Namanya BHSP Atau Buna Hubungan Saling Percaya Yang Salah Satu Tindakannya Berupa Perkenalan Itu Hanya Salah Satu Bagian Dari Fase Orientasi Pada Tahapan Komunikasi Artinya Kalau kita Hanya Melakukan BHSP Berarti Dalam Kataran Komunikasi Yang kita Kenal Ada Interaksi Interaksi Atau Orientasi Kerja Dan Terminasi Berarti Kita Hanya Melakukan Satu Fase Saja Itu Yang disebut Fase Perkenalan Atau Fase Orientasi Artinya Kita Tidak Melakukan Fase Kerja Maupun Fase Terminasi Nah Dasar Pemikiran Itulah Saya Membuat Jadi Perawat Atau Mahasiswa Waktu Ketemu Pertama Kali Klinenya Dia Tidak Hanya Berkenalan Tapi Dia Sudah Bisa Mulai Mengidentifikasi Masalah Yang Ada Pada Pasien Hingga Di Pertemuan Berikutnya Perawat Sudah Siap Mengajarkan Ataupun Melatih Satu Kemampuan Dalam Perkenalan Masalah Diagnosis Yang Sudah Di Identifikasi Nah Itu Kenapa Saya Kembangkan SP Pengkajian Karena Di SP Pengkajian Ini Di fase Orientasinya Kita Nanti Bicara Berkait Dengan Tahapan Di fase Kerjanya Kita Bicara Bagaimana Melakukan Fokus Terkait Masalah Yang Ada Pada Pasien Karena Inget Kalau Di Lampung Saya Menurutkan Bahwa Untuk Masih DT3 Dalam Merawat Pasien Dia Harus Bisa Merumuskan Dalam Satu Minggu Dua Di Di Intervensi Dari Hari Sampai Hari Satu Itu Yang Menjadi Prioritas Mas Warnes Dia Harus Bisa Menyelesaikan Tiga Diaklosis Dalam Satu Minggu Yang Terimper Jati Artinya Harapannya Kalau Masih Dua Minggu Kalau D3 Dalam Satu Minggu Dua Terus Minggu Keduanya Dua Masih Masih Ada Satu Yang Itu Akan Menjadi Diaklosis Pada Laporan Resume Minggu Dinas Kebetulan Tujuh Kopertasi Diaklosis Dua Minggu Dimana Pertama Diaklosis 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 Yang Satu Diaklosis Sanya Masuk Diaklosis Pada Resume Perawatan Pada Pasien Resume Saya Akan Mengelas Dulu Bagaimana Berkait Dengan Komponen Dari Strategi Pelaksanaan Atau Strategi Komunikasi Ada Dua Komponen Utama Yang Pertama Proses Keperawatan Yang Kedua Strategi Pelaksanaan Di Proses Keperawatan Yang Kita Kenal Keperawatan Yang Lengkap Itu Berisi Mampakan Pertama Ada Pengkajian Terus Ada Tujuan Ada Diagnosis Ada Pengkajian Ada Diagnosis Ada Tujuan Ada Intervensi Ada Implementasi Dan Ada Evaluasi Serta Ada Proses Yang Namun Pengkajian Namun Pada Strategi Pelaksanaan Di Pertama Tujuan Sampai Pada Intervensi Kenapa Begitu Enggak Perlu Pusing Enggak Perlu Binyom Kenapa SP Pertama Sampai Intervensi Jawabannya Karena Ini Adres Strategi Pelaksanaan Namanya Strategi Tentu Sampai Sampai Pada Rencana Atau Inter Intervensi Nah Terus Komponen Kedua Berisi Strategi Pelaksanaan Atau Strategi Komunikasi Nah Kita Tahu Di Tahapan Komunikasi Ada Namanya Empat Tahapan Tahap Pra Interaksi Tahap Interaksi Atau Komunikasi Tahap Kerja Dan Terminasi Dan Tampak Tampak Kenapa Di Strategi Ini Ya Di SP Yang Kita Mahasiswa Nanti Sini Tulis Atau Kenapa Hanya Tiga Ada Orientasi Kerja Dan Terminasi Jawabannya Sederhana Kenapa Karena Pra Interaksi Isinya Apa Pra Interaksi Artinya Isinya Persiapan Yaitu Persiapan Perawat Untuk Mau Ketemu Dengan Klaim Sampai Perawat Membuat Strategi Pertemuan SP Ini Bentuk Dari Strategi Pertemuan Ya Jawab Ya Baik Nah Bagaimana Membedakan SP Pengkajian Dengan SP Pertemuan Pertemuan Dan Seterusnya Ya SP Pengkajian Nanti Kondisi Pasien Ataupun Di proses Keperawatan Nanti Ada Kondisi Diagnosis Kejuan Dan Intervensi Ya Di kondisi Karena Kita Belum Tahu Pasien Kita Seperti Apa Makanya Kondisi Pasien Masih Kosong Atau Strip Artinya Kita Belum Ketahui Demikian Juga Diagnosis Masih Strip Artinya Kita Belum Ketahui Namun Kita Sudah Punya Tujuan Kenapa Karena Kita Membuat SP Pengkajian Ini Kita Memiliki Tujuan Tujuannya Untuk Apa Tujuan Pasien Untuk Apa Glenn Mampu Menidentifikasi Masalah Yang Dialami Namanya SP Pengkajian Pengkajian Untuk Mengetahui Masalah Kita Kenalkan Pada Pasien Agar Mampu Mengenali Masalah Yang Di Itu Tujuannya Intervensinya Mengajarkan Glenn Intervensi Itu Kita Ajarkan Sangat Kepada Glenn Mengajarkan Glenn Untuk Mengidentifikasi Masalah Yang Dialami Sangat Sederhana Semoga Sudah Dipahami Di Strategi Pelaksanaannya Ada Pasal Orientasi Kerja Determinasi Mudah Untuk Mengingat Kalau Kita Sudah Puas Sederhana Di Orientasi Apa Tahap Tahap Yang Pertama Salam Karena Ini Pertemuan Yang Baru Pertama Kita Lakukan Perkenalan Setelah Itu Evaluasi Validasi Setelah Itu Kontrak Setelah Itu Tujuan Interaksi Nanti Di Belakang Kita Berhasil Lanjut Salam Perkenalan Standar Kenalannya Siapa Dulu Berapetnya Mengucapkan Salam Mengucapkan Nama lengkap Panggilan Asal Robi Banyak Pasennya Nama lengkap Panggilan Asal Robi Setelah Itu Anda Jelaskan Yang Namanya Elemen Kontrak Yang Namanya BH SP Jelaskan Apa Peran Tugas Setelah Menjawab Geraha Siaan Setelah Itu Anda Lakukan Evaluasi Evaluasi Menanyakan Kondisi Validasi Menanyakan Kemampuan Yang Sudah Dibiliti Oleh Pasen Dan Anda Buat Kontrak Pertemuan Yang Berisi Topik Waktu Tempat Dan Anda Jelaskan Tujuan Interaksi Di awal Tadi Saya Sampaikan Judulnya Adalah SP Bangka Sian Maka Dari Itu Di Pasal Kerjanya Yang Anda Lakukan Bukan Anda Melakukan Asismen Awal Namanya Asismen Awal Asismen Yang Lengkap Yang Berlombar Lombar Tetapi Anda Cukup Melakukan Focusing Asismen Atau Mengkaji Secara Fokus Sesuai Kompetensi D3 D3 Anda Mengenali Atau Menidentifikasi 5 Diagnosis Gangguan Jiwa Yaitu RPK Halusinasi Misos ADR DPD Untuk Nes S1 Nes Anda Harus Mengenali Berapa 7 Diagnosis Gangguan Yaitu RPK Halusinasi Misos ADR DPD RPD Wah Nanti Teknik Pertanyaannya Pun Secara Fokus Artinya Apa Tanya Cukup Kondisi Di rumah Saat ini Apa yang Dilakukan Kondinya Itu Kondisi Di rumah Saat ini Apa yang Dilakukan Yang Bahwa Mencari Perhatian Atau Keyword Dari SP Pengkajian Ini Adalah Anda Harus Bisa Menangkap Kondisi Saat ini Karena Ingat Konsep Penegakan Diagnosis Dan Kaji Itu Adalah Konsep Year And Now Di sini Dan Sekarang Oke Nah Setelah Anda Tadi Telah Kondisi Saat Ini Anda Bisa Membuat Simpulan Masalah Yang Dialami Oleh Klaim Ingat Tadi Kode Tiga Anda Bisa Mengenali Paling Dua Masalah Bisa Berupa Masalah Utama Setelah Itu Penyebab Ya Setelah Itu Yang Menonjol Bisa Penyebab Akibat Kalau Untuk S1 Anda Menali Tiga Masalah Tadi Masalah Utama Penyebab Penyebab Akibat Masalah Utama Penyebab Dan Akibat Oke Itu Yang Menjadi Kesempatan Anda Nanti Kita Bahas Di Beratang Berkait Dengan Strategi Pelaksanaan Pasien Resipo Pendiri Tahap Ketiga Yaitu Terminasi Determinasi Apa Yang Anda Lakukan Selalu Ingat Determinasi Ada Evaluasi Subjektif Evaluasi Objektif Reinforcement RTL Dan Kontra Yang Makan Datang Subjektif Objektif Reinforcement RTL Dan Kontra Yang Makan Datang Jadi Kuasa Skematiknya Hingga Nanti Membuat Dan Lakukan Komunikasi Dengan Strategi Pelaksanaan Memudahkan Dari Maupun Mahasiswa Yang Menghubungkan Komunikasi Terapetik Yaitu Terkait Dengan SP Pengkajian Nanti Kita Pertekat Berikutnya Adalah Terkait Dengan SP Pertemuan Pertama Dan Seterusnya Di SP Pertemuan Pertama Dan Seterusnya Ini Adik-adik Atau Mahasiswa Harus Kuasa Dulu Standar Tindakan Soalnya Untuk RTK Pertemuan Pertamanya Apa Pertemuan Ketidanya Apa Pertemuan Ketidanya Apa Pertemuan Kempat Apa Pertemuan Kelimanya Apa Akuasi Dulu Itu Baru Kita Bisa Masukkan Dalam Strategi Pelaksanaan Nanti Kita Bahkan Baik Apa Saja Komponennya Pada Pertemuan 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 Ketidanya Sama Komponennya Berupa Proses Keperawatan Dan Strategi Pelaksanaan Ya Tapi Pertemuan Pertama Dan Seterusnya Ini Di Proses Keperawatan Di Kondisi Klien Tentu Tidak Kosong Lagi Sudah Ada Datanya Apa Saja Datanya Bisa Berupa Data Tentang Kondisi Klien Berupa Data Subjektif Objektif Dan Kemampuan Klien Itu Jadi Di Kondisi Ini Berisi Data Subjektif Objektif Dan Kemampuan Belajarnya Tidak Perlu Lagi D Tulis DS D DO D D D Nanti Dinaratifkan Nanti Ada Contohnya Ya Nanti Yang Saya Sampaikan Ini Juga Ada Skrip Komunikasinya Atau Sudah Ada SP Nya Nanti Ditar Ditar Dan Juga Dokumentasinya Dengan JPPT Juga Nanti Saya Berikan Nah Diagnosis Keperawatan Itu Berisi Kesimpulan Tentang Kondisi Klien Tadi Yang Diatur Tadi Bicara DSDU Dan Kemampuan Dan Akan Menjadi Masalah Yang Berupa Diagnosis Keperawatan Maka Dari Itu Tidak Tidak Pertama Penting Harus Kuasai Standar Diagnosis Keperawatan Untuk DTK Minimal Harus Mewasai SDKI Untuk Nes Harus Mewasai Minimal SDKI Dan Anda Anda Belajar Dulu Dengan SDKI SDKI Kan Muncul Itu Yang Namanya Data Mayor Data Mayor Itulah Yang Harus Kuasai Karena 80% Dari Data Mayor Diagnosis Tadi Sudah Degak Diagnosis Keperawatan Tujuan Berisi Tujuan Sesuai Diagnosis Keperawatan Intervensi Berisi Langkah Langkah Intervensi Untuk Mengatasi Diagnosis Keperawatan Sesuai Dengan Metrik Atau Keperoman Tindakan Untuk Klaim Gangguan Jiwa Yang Sebut Metrik Yang Tadi Yang Disampaikan Ada Perkembangan Pertama Kedua Ketiga 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 Dan Seterusnya Oke Itu Isi Dari Proses Keperawatan Yang Berikutnya Adalah Strategi Pelaksana Nah Ini Sudah Beda Lagi Ada Sedikit Perbedaan Dengan SP Pengajian Kalau Di SP Pengajian Tadi Ada Perkenalan Karena Baru Pertemun Pertama Kalau Di SP Perteman Pertama Tidak Ada Lagi Kenal Dengan Cara Di Orientasi Salam Habis Itu Evaluasi Validasi Evaluasi Validasi Evaluasi Itu Menanyakan Kondisi Aset Validasi Itu Menanyakan Kemampuan Aset Setelah Itu Kontrak Topik Waktu Tempat Dan Tujuan Interaksi Kalau Kita Buat Langkahnya Orientasi Ada Lima Langkah Yaitu Salam Evaluasi Validasi Kontrak Tujuan Interaksi Nanti Mudah Dikenali Lima Orientasi Lima Kerja Lima Terminasi Lima Baik Itu Di Pasal Orientasi Nanti Kita Juga Pertekan Untuk Contrak Perkemuan Pertama DPD Yang Terintegrasi Dengan Diagnosis Yang Untuk Pasal Kerjanya Nah Ini Juga Pola Berhijir Saya Dari Telah Literatur Dari Pengalaman Klinis Sebagai Berawat Dari Pengalaman Klinis Sebagai Mahasiswa Di mana Waktu Saya Ujian Alhamdulillah Selalu Mendapatkan Hasil Yang Excellent Karena Ketuaan Kalau Ujian Selalu Di Atas Sembilan Dari Saya Merumuskan Tahap Kerjanya Itu Dengan Karena Ujiwa Itu Target Yang Ada Perubahan Perilaku Makanya Di Fase Kerja Saya Menggunakan Standar Tindakan Perubahan Perilaku Yang Tahap Kapanya Berupa Diskusi Artinya Akan Merususkan Masalah Dulu Habis Itu Memberikan Contoh Apa Yang Harus Dirubah Minta Pasien Mempraktekkan Apa Yang Dirubah Setelah Itu Pasien Kita Berikan Kitback Apa Yang Dilakukan Dan Mata Penting Kita Akan Masukkan Latihan Tadi Dalam Jawa Yang Sebut Transferring Ada Lima Lata Diskusi Modeling Remodeling Feedback Dan Transferring Diskusi Artinya Memdiskusikan Masalah Yang Ada Pada Pasien Sudah Kita Tahu Masalah Apa Terus Kita Seperti Tindakan Yang Mau Dilakukan Terus Kita Kasih Contoh Bagaimana Tindakan Itu Dilakukan Terus Kita Minta Pasien Mempraktekkan Contoh Yang Kita Berikan Kita Berikan Umpan Balik Apa Yang Dilakukan Pasien Dan Yang Sudah Dilakukan Pasien Tadi Kita Maksudkan Dalam Jawa Kegiatan Itu Pasal Kerjanya Pasal Terminasi Juga Tidak Jauh Beda Dengan Disp Pengajian Ada Lima Hal Yaitu Evaluasi Subjektif Namun Ini Lebih Dalam Lagi Di Evaluasi Subjektif Kita Akan Tanya Apektif Kognitif Dan Sikomotor Evaluasi Objektif Ini Peraksian Dimutang Mempraktikan Sudah Kita Latih Kita Berikan Reinforcement Dan Kita Ingatkan Pasien Untuk Melakukan Yang Sudah Kita Latih Dengan Rencana Tindak Lanjut Dan Selanjutnya Kita Buat Kontrak Untuk Pertahuan Berikutnya Jadi Ada Lima Langkah Evaluasi Subjektif Objektif Reinforcement RTL Dan Kontrak Yang Akan Datang Ya Moga Penjelasan Ini Memudahkan Nanti Di belakang Kita Akan Praktikan Ya Nah Ini Tadi Untuk Bisa Melakukan SP Dengan Baik Tadi Masih Kita Harus Mengenali Standar Tindakan Tindakan Keperawatan Jiwa Tindakan Keperawatan Jiwa Ya Disini Ada Tujuh Diak Mestis Kamiwan Ini 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 Sudah Saya Rangkum Kan Hingga Memudahkan Untuk Jadi Di RPK Di Pertemuan Pertama Selalu Ingat Pertemuan Pertama Itu Pasti Identifikasi Namanya Identifikasi Itu Untuk Mengetahui Masalahnya Nanti Di RPK Ada Identifikasi RPK Terus Kita Latih Satu Kemampuan Yaitu Tarik Nafas Dalam Bukul Bantal Pertemuan Kedua Latih Mengendalikan RPK Dengan Pertemuan Ketiganya Secara Verbal Meminta Dan Menolak Dengan Baik Pertemuan Keempatnya Dengan Latihan Spirit Pertemuan Kelima Dan Seterusnya Empat Latihan Tadi Harus Dievaluasi Dan Menjadi Kebiasaan Atau Membudaya Pada Pasir Tidak Masus Halusinasi Pertemuan Pertama Identifikasi Halusinasi Dan Latihan Menghardik Pertemuan Keduanya Obat Pertemuan Ketiganya Latih Mendalikan Halusinasi Dengan Percakap Pertemuan Keempat Latihan Latihan Percakap Isos Identifikasi Isos Dan Latihan Kenalan Kenalannya Kita Tingkatkan Dengan 2-3 Orang Dengan Ketiganya Kita Tingkatkan Lagi 4-5 Orang Dengan Ketiganya Kenalannya Lebih Dari 5 Orang Pasien Tadi Yang Isos Kita Masukkan Untuk Dia Mampu Bersivilisasi Secara Pertama Untuk Pasien HDR Identifikasi HDR Dan Latih Kemampuan Latih Kemampuan Positif Pertama Kemampuan Kediganya Kemampuan Positif Kedua Kemampuan Positif Kediga Kemampuan Keempat Kemampuan Kemampuan Positif Keempat Untuk Pasien Perawatan Diri Identifikasi DPD Dan Latihan Mandi Pertama Kedua Latihan Dandan Latihan Makan Minum Dan Latihan Koi Diting Untuk Pasien Waham Pertama Kita Identifikasi Waham Dan Latih Memangguh Kebutuhan Yang Dited Yang Belum Terpenuhi Yang Realistis Yang Pertama Kedua Latih Kemampuan Yang Masih Dimiliki Pertama Kediga Latih Mengendali Kebuah Pertama Keempat Latih Kemampuan Dan Kebutuhan Yang Banyak Untuk RPD Nanti Ini Yang Kita Bahas Kita Identifikasi RPD Berselatih Afirmasi Diri Jadi Nanti Melatih Mengendalikan Keinan Bunyi Dirinya Dengan Afirmasi Positif Diri Jadi Yang Positif Pada Dirinya Yang Di Pertama 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 Kedua Latih Afirmasi Positif Keluarga Dan Lingkungan Di Pertemuan Keempat Latih Secara Mencapai Harapan Dan Masa Depan Secara Pertahap Di Pertama Keempat Nanti Latih Terkait Dengan Harapan Dan Mencapai Tujuan Masa Depan Yang Kedua Jadi Begitu Jadi Berong Keemah Semua Pelatihan Tadi Empat Kemudian Tadi Kita Lati Semuanya Dan Harapannya Memudah Berdaya Berdaya Moga-moga Ini mudah Dipaham Ya Baik Nah Sebelum Bagaimana Melakukan SP Dengan Baik Kita Harus Paham Dulu Setelah Nanti Kita Melakukan Strategi Pelaksanaan Atau Melakukan Tindakan Pada Pasien Kita Juga Harus Lakukan Setelah Itu Langsung Kita Lakukan Dokumentasi Nah Berdasarkan Standar Areditasi Komisi Areditasi Rumah Sakit Dokumentasi Yang Digunakan Ini Sekarang Ini Tidak Lagi Seperti Dulu Kalau Dulu Perawat Nulis Di POM Sendiri Dokter Nulis Di POM Sendiri Ahli Kizi Nulis Di POM Sendiri Dan Sekarang Itu Semuanya Dengan FOM Yang Namanya JP Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi FOM Yang Baru Ini Berisi Lima Kolom Yang Pertama Adalah Tanggal Jam Yang Kedua Adalah Profesional Pemberi Asuhan Yang Disini Semua Profesi Meluskan Disini Perawat Dokter Isi Psikolog Dan Lain Yang Akan Menurut Hasil Asesmen Dan Pemberian Pelayanan Ini Menggunakan Konsep SOAP Dokumentasi Dengan SOAP Kolom Ke Empat Berisi Instruksi Instruksi PPA Jadi Dari Planning Nanti Yang Dikuat Oleh PPA Nanti Instruksinya Apa Operasional Apa Itu Ada Di kolom Ke Empat Dan Kolom Kelima Ini Adalah Kolom Untuk Review Jadi Di Dalam Konsep CPBT Ini Dimana Semua Profesional Pemberi Asuhan Yang Berikan Layanan Atau Asuhannya Tetap Akan Nanti Direview Atau Dievaluasi Oleh Penanggung Jawab Yang Namanya DP CP Dokter Penanggung Jawab Yang Akan Merakukan Review Ya Itu Sekelas Terkadang CP PT Nah Ini Operasional Dari SP Pengkajian Jadi Di awal Tadi Sikematik Saya Sampai Kalau Ini Untuk Pembelajaran Nanti Anda Menulis Ini Misalnya Mahasiswanya Amir Hari Senen Ruang Menyamanan Nuri Yang Dilakukan Apa SP Pengkajian Dengar Di proses Tawatannya Pembelajar Masih kosong Tujuannya Sudah Ada Tujuan Untuk siapa Untuk Aset Plan Mampu Memiliki Masalah Yang Dialami Kita Lakukan Intervensi Kita Mengajarkan Plan Untuk Menimplikasi Masalah Yang Dialami Ya Ini Kembali Tadi Strategi Pelaksanaan Orientasi Apa Yang Dilakukan Yaitu Salam Perkenalan Evaluasi Validasi Kontrak Dan Tujuan Interaksi Ya Operasional Yang Begini Ya Ingat Salam Langsung Assalamualaikum Perkenalan Siapa dulu Perawat Apa Yang Dilakukan Nama Lengkap Nama Panggilan Asal Hobi Perkenalkan Nama Saya Rawat Satrio Saya Senang Dipanggil Rawat Satrio Saya Dari Institut Kesehatan Dan Teknologi Muhammadiyah Parimbang Saya Namanya Pasennya Perempuan Nama Ibu Siapa Yang Dipanggil Apa Asalnya Dari Mana Hobinya Apa Oke Berarti Kalau Misalnya Dia Tidak Mau Panggil Ibu Cukup Namanya Saya Panggil Nama Ibu Saja Namanya Lina Anda Terserah Jelasin Apa Peran Tugas Tanggung Jawab Kerah Siaan Selama Satu Minggu Ini Saya Berfugas Merawat Ibu Dari Sina Sampai Sabtu Saya Akan Coba Membantu Apa Yang Jadi Masalah Ibu Jadi Itu Bila Ada Masalah Bisa Ceritakan Rasanya Saya Bantu Apa Yang Jadi Masalah Ibu Saya Jaga Rahasianya Dan Untuk Kepentingan Perawatan Ibu Ingat Tadi Di Orientasi Salam Perkenalan Terus Perkenalan Dimulai Dari Berawat Menjadi Nama Panggilan Asal Hobi Terus Kita Tanya Pasien Nama Panggilan Asal Hobi Setelah Itu Kita Jelaskan Peran Tugas Tanggung Jawab Kerah Siaan Langkah Berikutnya Adalah Evaluasi Validasi Sampai Kontra Dan Tujuan Inter Taksi Nah Evaluasi Ingat Bapak Menanyakan Komisi Pasien Bagaimana Keadaan Lina Saat Ini Apa Yang Sedang Lina Pikirkan Itu Artinya Kita Melakukan Evaluasi Bagaimana Kalau Kita Berdiskusi Tentang Yang Lina Rasakan Sekarang Nah Itu Kita Sudah Mengarahkan Ke Kontrak Jadi Lina Bisa Cerita Masalah Dirasakan Saat Ini Kita Berpisah Tentang Topik Masalah Yang Dirasakan Terus Kita Buat Kontrak Waktunya Tempatnya Dan Berapa Lama Kalau Begitu Berapa Lama Waktunya Bagaimana 15 Minit Bisa Kita Mulai Jadi Tujuannya Adalah Untuk Memahami Masalah Lina Dan Mencari Tahu Bagaimana Cara Mengatasi Tujuannya Untuk Memidentifikasi Masalah Dan Cara Mengatasi Nanti Wad Nya Juga Akan Saya Dirimkan Untuk Memudahkan Baik Ya Boga Boga Nah Fase Kerjanya Ingat Kita Melakukan Focusing Assessment Kita Tanya 7 Masalah Cara Nanya Apa Kondisi Di rumah Saat Ini Apa Yang Dilakukan Ya Dari Malidaya RPK Halusunasi ISOS ADR DPD RPD Waham Kita Tanya Di rumah Saat Ini Apa Yang Dilakukan Ini Contohnya Apakah Yang Menyebabkan Lina Masuk Ke Rumah Sakit Karena Di rumah Marah Marah Nah Itu Berarti Kondisi Di rumah Apakah Saat Ini Perasaan Marah Dan Jengkel Masih Dirasakan Saat Ini Berarti Kondisi Saat Nah Apa Yang Dilakukan Bila Sedang Marah Atau Jengkel Ya Terjawab Ya Kondisi Di rumah Saat Ini Apa Yang Dilakukan Demikian Juga Untuk Halusunasi Demikian SOS Demikian Untuk ADR Demikian Juga Untuk DPD Untuk AH Maupun RBD Bisa Dibaca Lebih Lagi Nah Setelah Kita Ya Menanyakan 7 hal Tadi Kita Membuat Kesimpulan Ini Contoh Kasusnya Dari Apa Yang Dinas Ceritakan Tadi Dapat Disimpulkan Masalah Yang Paling Utama Ada Dina Menceritakan Bawa Di rumah Dan Saat Dina Ingat Tadi Here And Now Saat Ya Merasa Ini mati Saja Hidup Tidak Berarti Dina Mengalami RBD Ya Merasa Merasa Ini mati Dan Hidup Tidak Berarti Ingat Artinya Sudah Ada Ide Bungu Diri Masuk Dalam Resiko Bungu Diri Dina Mengalami RBD Dan Dina Juga Merasa Malu Dina Merasa Sebagai Wanita Yang Tidak Berguna Artinya Lina Mengalami HDR Ingat HDR Adalah Penelan Negatif Berhadap Diri Stalina Menceritakan Ada Suara Suara Yang Menganggu Yang Maka Lina Wanita Yang Tidak Laku Suara Suara Yang Tantar Sumbernya Ya Itu Dengan Halusinasi Mengalami Halusinasi Jadi Ada Tiga Masalah Utama Ada Tiga Masalah Yang Menurut Pada Pasien Kita Ini Yang Pertama Adalah RPD RPD Disebabkan Oleh Kondisi HDR Ya Dan RPD Nya Juga Disebabkan Oleh Suara Suara Yang Muncul Nah Apakah Bisa Halusinasi Mengalami B Ya Secara Konsep Itu Sudah Dibat Lengkap Di Bukunya Pausen 2018 Bahwa Klaim Bunuh Diri Banyak Terjadi Karena Kondisi Depresi Itu Yang Mengarah Ke ADR Dan Pada Pasien Sizofrenia Atau Jawa Berat Pasien Bunuh Diri Lebih Banyak Karena Masalah Halusinasi Jadi Perintah Perintah Halusinasi Diikuti Oleh Klaim Ini Kalau Halusinasi Berarti Klaim Sudah Padahal Halusinasi Tingkat Tiga Dan Empat Dimana Di Tingkat Empat Yaitu Yang Namanya Kong Murwi Halusinasi Sudah Melebur Pada Klaim Apapun Yang Perintah Halusinasi Klaim Akan Ikut Ya Itu Jadi Kesimpulannya Di fase Terminasi Ingat Tadi Terminasi Subjektif Objektif Ya Reinforcement RTL Dan Kontrak Yang Akan Operasionalnya Bagaimana Perasaan Lina Setelah Ketujang Yang Tadi Subjektif Oke Apakah Lina Merasa Tenang Dan Noga Tadi Kita Disuga Diskusi Apa Itu Objektif Coba Sebutkan Apa Yang Kita Disukuskan Tadi Nah Itu Objektif Objektif Kognitif Karena Kita Belum Ajarkan Suatu Tindakan Atau Kita Belum Ajarkan Terdiri Sikomotor Bagus Sekali Ternyata Lina Bisa Menjelaskan Isi Dari Diskusi Kita Tadi Ini Namanya Rein Forceman Jika Lina Masih Belum Jika Lina Masih Ada Yang Belum Lina Ceritakan Jangan Lupa Diteritakan Di pertemuan Berikutnya Yang Namanya RPL Rencana Tindak Lanjut Jadi Kalau Ada Masalah Yang Diteritakan Di pertemuan Berikutnya Tadi Sudah Subjektif Objektif Reinforcement HBL Terus Kontrak Yang Akan Datang Tadi Untuk S1 Ada Tiga Diakulosis Yang Diram Secara Terintegrasi Demikian Juga Kontrak Terintegrasi Jangan Lapan Akan Bahas Diakulosis Utamanya Yaitu RPD Tempatnya Dimana Waktunya Berapa Lama Jam Sepuluh Diakulosis Yang Kedulanya Kekait Dengan HDR Tempatnya Dimana Berapa Lama Yang Ketiga Terkait Dengan Halusinasi Ini Yang Tadi Saya Sampaikan Kita Buat SP Secara Terintegrasi Setelah Kita Melakukan SP Pengkajian Ini Kita Harus Melakukan Dokumen Masih Dokumen Raja Seperti Ini Tadi Ada Lima Kolom Jam EPA Bershasil Asesmen Instruksi GPA Dan Berifikasi Jadi Yang Dipuliskan Di S Dan O Itu Merupakan Jawapan Ya Ataupun Data Yang Kita Pula Dari Melakukan SP Pengkajian Tadi Nah Karena Masalah Masalahnya Tadi Sudah Jelas Tiga RPD HDR Halusinasi Nah Kita Buat Susunan Dari Masalah Ini Juga Akan Tersusun Yang Pertama S 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 Bertahjar Tentang Halusinasi O Pun Yang Pertama Akan Bicara Tentang RPD Yang Ketua Akan Bicara Tentang HDR yang ketiga akan bicara tentang halusinasi nah inilah yang namanya datatan perkembangan pasien terintegrasi jadi kita gak perlu nulis dokumentasinya tiap diagnosis kita bisa buat secara terintegrasi ini contohnya tadi saya merasa hidup saya tidak berakhir lagi, saya ingin mati saja itu kan subjektif objektifnya, klien tampak murung, tidak bersemangat dan belum mampu mengidentifikasi RPD dan mengendalikan keinginan dunia diri dengan afirmasi positif diri hanya tentu adalah diagnostiknya RPD, P nya planningnya, karena tadi baru SP perkajian, berarti planningnya pertemuan pertama RPD nah itu P nya, nulisnya pertemuan pertama RPD apa sih isi pertemuan pertama RPD itu kita tuliskan di kolom keempat yaitu apa mengkaji besarnya masalah dan dorongan dunia diri berupa isarat, ancaman, maupun tersebutan dunia diri terus kita latih mengendalikan dunia diri dengan afirmasi positif diri itu untuk proses yang pertama dan ke-2 subsektifnya saya malu dengan hidup saya saya hidup tidak berguna tidak ada yang dekat dengan saya bisa subsektif secara objektifnya kalian mengatakan tampak sedih tampak menunduk ini ingat ini data objektif dari data mayor untuk HDR belum mampu berarti apa kaliannya belum mampu mengidentifikasi kemampuan positif yang ada pada dirinya berarti masalahnya apa HDR P nya apa pertemuan pertama HDR apa pertemuan pertama HDR identifikasi pemilihan negatif terhadap diri latih yang sangat mengganggu pemilihan negatif tadi terselawan dengan pemilihan positif selatih kemampuan positif yang pertama ini yang dilakukan pada HDR pertemuan ketiga saya mendengar suara yang mengatakan saya wanita yang tidak laku lebih baik kamu mati saja dan tidak ada kamu jelek dan tidak ada yang suka dengan dirimu nah itu subjektifnya yang dia kalian ceritakan dari kajian kita halusinasi objektifnya tampak bicara sendiri kontak mata muda beralih nah ingat salah satu tanda objektif dari ilusinasi adalah distractibility kontak mata muda beralih atau kalian seolah waktu diajak interaksi matanya seolah mengarah ke suatu titik hingga seolah-olah dia mendengar atau melihat sesuatu berarti kalian belum mampu mengidentifikasi halusinasi data dan hati diagnosis ketiganya adalah halusinasi dengar b-nya adalah perkembangan pertama halusinasi dengar apa yang dilakukan di perkembangan pertama kita identifikasi halusinasi apa saja yang diidentifikasi ingat 5 poin pada halusinasi kaji isi waktu frekuensi situasi dan perasaan waktu mungkin halusinasi kita latih mengharti setelah kita tulis begini jangan lupa tanda tangan dan para itu ada di kolom ke tidak selesailah kita melakukan dokumentasi untuk pertemuan SP pengkah JN nah hasil dari dokumentasi ini S dan O itu akan menjadi dasar untuk membuat kondisi pertemuan pertama jadi akan begitu akan berkesenambungan akan kontinu jadi kalau sebagai seorang pendidik atau dosen ataupun seorang pendidik itu mahasiswanya paham atau tidak mudah sekali dari mana dari melihat kondisi di SP ya kalau itu tidak nyambung dengan apa yang sudah dilakukan sesuai dengan SP nya terus di kondisi berikutnya tidak menggambarkan hasil dari SP yang sudah dilakukan jelas bahwa mahasiswanya tidak nyambung dalam membuat SP maupun mendokumentasikan jadi itu ada cara cepat untuk mengoreksi laporan mahasiswa ya ini tadi SP pengkajian setelah itu dari SP pengkajian CPGT SP pengkajian kita akan menjadi SP pertemuan pertama ya tadi saya sudah ceritakan di pertemuan pertama di kondisi kalian tidak perlu lagi tulis DS dan DO jadi sudah merupakan narasi DS DO dan kemampuan jadi inilah kalian mengatakan merasa hidup yang hidup hidup saya tidak berarti lagi saya ingin mati saja kalian tempat muruh tidak bersemangat kalian belum mampu mengidentifikasi RPD dan mengundalikan keinginan indiri dengan akunasi kosekutiri ini berarti data dari mana dari CBPT tadi CBPT SP pengkajian yang ada di S dan O demikian juga untuk data keberuangan ketiga ini ada di S dan O CBPT SP pengkajian akan nyambung dia misalnya urutan pertama RPD urutan kedua DR urutan ketiga adalah halus sinasi intervensinya nyambung dengan P planningnya apa atau rencananya apa untuk ahli RPD mengajarkan klien mengidentifikasi RPD dan lakihan mengendalikan keinginan bunyi diri dengan akurmasi positif diri tentu tujuannya tinggal mengikuti klien mampu mengidentifikasi RPD dan lakihan mengendalikan dengan akurmasi positif diri demikian juga untuk diagnosi kedua dan ketiga sangat mudah sekali makanya tadi saya dulu standar perdoman tindakan perawatan jiwa pertama ngapain kedua ngapain ketiga ngapain ya semoga skematik tadi memudahkan oke ya setelah selesai tadi kita masuk ke strategi pelaksanaan saya akan contohkan satu diagnosis saja nanti nanti untuk minta kumpul kita nanti seharusnya siswa dan adik-adik akan banyak berlatih dengan desain internal institut kesehatan dan teknologi mengamati yang paling banget nanti ada desain-desain keperawatan jiwa yang akan membibing adik-adik untuk bagaimana membuat SP seperti contoh yang saya buat dan bagaimana mendokumentasikannya hingga berlatih melakukan komunikasi terapetik berdasarkan SP yang tulis oke kita masuk di strategi pelaksanaannya ingat tadi langkah di strategi pelaksanaan untuk pertemuan pertama dan seterusnya ada lima langkah yang pertama apa tadi di bahasa orientasi salam evaluasi validasi kontrak dan tujuan interaksi apa salam evaluasi validasi kontrak bersifat di kolom tempat dan tujuan interaksi ada lima tahap ya sama di orientasi tadi juga gitu kan salam ya salam evaluasi validasi kontrak tujuan interaksi baik kita operasional kita ambil satu contoh yang tadi itu untuk RPD ya salam assalamualaikum selamat pagi ya evaluasi evaluasi itu menanyakan kondisi pasien artinya apa kondisi yang kita boleh waktu melakukan SP pengkah sihan kalau itu pertemuan pertama bagi kondisi yang kita boleh waktu melakukan SP pertemuan pertama jadi begitu akan selalu berarti silam ingat ya oke bagaimana caranya oke kita boleh boleh yang ringan dulu bagaimana keadaan Lina pagi ini nah tapi poin intinya kita menyampaikan kondisi pasien sebelumnya caranya gimana gini Lina kemarin menceritakan kalau Lina merasa hidup hidup Lina tidak berhasil lagi dan Lina ingin mati saja nah itu namanya evaluasi validasinya evaluasinya kita kita buat pernyataan dulu pernyataan itu dari mana dari data sebelumnya Lina kemarin menceritakan kalau Lina merasa hidupnya tidak berarti dan ingin mati saja evaluasinya apakah keinginan tersebut masih muncul saat ini nah itu evaluasi oke apa yang Lina lakukan ketika keinginan itu muncul itu validasi validasi itu kemampuan yang dilakukan oleh pasir ya karena kita belum ada yang kita ajarkan jadi kita pertanyaannya begitu apa yang Lina lakukan ketika keinginan itu muncul nanti beda di pertemuan kedua karena pertama kita sudah latih hampir masih positif berarti nanti validasinya apa ya apakah latihan hampir masih positif kemarin sudah dilakukan bagaimana hasilnya berkurang gak keinginan punya dirinya nanti lebih sudah beda oke ya tadi evaluasi validasi masuk ke kontrak baiklah kalau begitu di jam 8 ini kita akan selesai ini tadi kontrak kemarin jam 8 kita bahas untuk RBD ya 15 menit tempatnya di sini tujuannya agar mampu mengidentifikasi RBD dan latihan mengendalikan dengan akumasi positif diminusi gitu ya nanti sama untuk diagnoses kedua maupun ketidak contoh diagnoses ketiga adalah halusinasi berarti apa Lina kemarin cerita kalau Lina mendengar suara yang mengatakan bahwa Lina wanita yang tidak laku lebih baik mati saja jelek dan tidak ada yang suka apakah suara tersebut saat ini masih muncul bila suara tersebut muncul apa yang dilakukan nah itu evaluasi validasi terus masuk kontra ya kontranya topik untuk tempat tujuan interaksi cukup ya di fase orientasi masuk ke fase kerja ingat di pertemuan pertama dan seterusnya fase kerja itu sudah menggunakan prinsip perubahan berlaku yaitu ada diskusi modeling remodeling feedback dan transfer diskusi akhirnya kita bertanya atau kita mendiskusikan masalah yang di di RPD identifikasi RPD itu kita tanya kenapa pusatnya masalah apakah berupa syarat rencaman atau malah percobaan kalau sudah percobaan kita harus segera wujud karena itu artinya pasien tidak melakukan dan itu bukan lagi masuk RPD tapi kita mulai masuk ke bunuh diri bunuh diri masuk dalam kekawasan kekuatan psikiatrik yang harus mendapatkan penanganan segera dia perlu kita wujud nah bagaimana kita diskusinya dengan pertanyaan contohnya begini apakah keinginan bunuh diri apakah keinginan untuk mati tersebut sering muncul apakah ada keinginan lina untuk menyatuki diri pikiran atau perintah untuk menyatuki diri karena ini tadi pengetah bunuh dirinya selain karena ada keinginan untuk mati juga ada perintah perintah yang menyampaikan atau menyuruh untuk mati saja atau bunuh diri saja kita identifikasi oke terus kita tanya kalian untuk bisa mengenali pengetah apa yang membuat lina punya keinginan mati apa saja yang sudah lina lakukan kita juga punya tahu apa yang sudah dilakukan oleh pasien kita bisa menyusun strategi yang tepat yang belum dilakukan oleh pasien ataupun yang sudah dilakukan tapi caranya yang belum tepat setelah itu kita simpulkan diskusi ingat di diskusi itu bertanya di ujungnya adalah kita simpulkan berarti yang lina alami tadi adalah dorongan kita putusin dia baru ide baru isarat atau sudah ancaman atau sudah percobaan nah ini tadi kalau percobaan mungkin ini baru isarat ide ada suara-suara yang menyuruhnya dan ada perasaan harga diri rendah yang membuat pasien menjadi putus asa tidak berdaya dan beresiko untuk bunuh diri baik yang perlu segera sama-sama ditatangani didasarkan dari penilaian negatif penyebab RPD karena penilaian negatif dari ADR dan suara-suara yang mengganggu ADR dan lalu sinasi cara mengatasinya adalah standar tindakan tadi perdeman tindakan untuk pasien RPD yang pertama mengendalikan keinginan penuh diri dengan afirmasi positif pada diri yang pertama yang kedua mengontrol doang penuh diri dengan afirmasi positif terhadap keluarga dan lingkungan terus mengontrol doang penuh diri dengan latihan cara memenuhi harapan dan masalah depan terus latih merencanakan mencapai harapan dan masalah depan pertemuan keempat dan masalah limanya semua latihan kita evaluasi agar pasien bisa membudaya dalam melatih tahapan tahapan tindakan nah ini masih masih diskusi tadi di depan kita masuk moduli nah cara pertama yang akan kita lakukan untuk mengontrol dorongan penuh diri dengan afirmasi positif terhadap diri dorongan bunuh diri itu kita latih karena tadi ada penilaian-penilaian negatif terhadap diri ada juga suara-suara yang menyampaikan negatif terhadap diri kita latih kita kontornya kita lawannya dengan yang positif pada diri yang positif pada diri apapun itu itu nanti untuk melawan baiklah kita mulai saja kalau begitu saya akan mencontohkan dahulu bagaimana caranya nanti baru Lina mempraktekan lagi saya akan latih yang pertama yaitu saat keinginan mati tersebut muncul ingat keywordnya tadi di kasus kita Lina itu adalah keinginan mati dikarenakan karena Lina berpikir berpikir dan mendengar suara seperti wanita yang jelet dan tidak marik Lina bisa membuat kata kuncinya ini yang negatif kan ya ya yang mati karena ada punya pikiran jelek dan ada suara yang mengatakan dirinya tidak menarik jelek tidak menarik tidak ada yang dekat nah itu keywordnya artinya kita harus tahu itu negatifnya kita mulai latih oke Lina bisa membuat daftar positif yang ada pada diri Lina kita explore setelah itu bila pikiran atau suara tersebut Lina lawan dengan positif yang ada pada diri Lina misalnya setelah kita explore apa saja yang positif pada Lina menurut Lina oh saya lincah saya rajin saya baik saya suka menolong itu nanti ditawarkan misalnya yang positif saya baik saya rajin saya lincah saya suka membantu nah itu jadi kalau muncul pikiran muncul suara itu langsung dilawan misalnya tadi ada pikiran kamu jelek kamu lebih baik mati tidak saya ini baik saya ini lincah saya ini suka membantu terus dilawan sampai suara tadi berkurang atau pikiran dari berkurang maupun suara tadi berkurang artinya ini kita melakukan counter pikiran maupun suara yang negatif dengan pikiran maupun sesuatu yang positif atau yang positif pada diri jadi yang baik-baik yang ada pada diri sendiri atau pada diri pasien tadi sampai berkurang atau menghilang terus lina juga perlu tadi salah satu standarnya adalah menjawabkan benda-benda yang membahayakan dan bisa untuk mengurangi tadi stressor dari yang muncul pergi ke tempat yang menyenangkan nah itu itu modeling contoh yang kita berikan itu masuk remodeling coba sekarang lina praktekkan yang sudah saya contohkan nah itu remodeling jadi pasien mempraktekkan yang sudah kita contohkan caranya kita minta coba sekarang gantian lina mempraktekkan yang sudah saya contohkan habis itu kita kasih feedback feedback itu masukkan ini contohnya seperti ini sepertinya lina kurang mengeluarkan ekspresi wajah yang saya misalkan artinya waktu meng-counter dengan afirmasi positif diri tadi dia kurang bersemangat dia saya berincana itu akan efeknya tidak begitu kuat terhadap kontrol pikiran maupun suara tadi dia harus yakin nanti kita ajarkan gitu makanya kita kasih feedback biar latihannya lebih mantap lagi kita masuk dalam transferring kita akan masukkan ke dalam jadwal harian lina latihan adik sebanyak latihan tadi afirmasi positif tadi sebanyak tidak kali sehari ini salah ketika latihan afirmasi positif tadi banyak tidak kali sehari jadi gitu ada diskusi modeling remodeling feedback unspring oke ya saya kasih contoh untuk diagnosis yang mudah sekali yaitu untuk diagnosis halusinasi diskusi diskusinya apa kalau di halusinasi ditanya terkait isi waktu frekuensi situasi perasaan jadi apa yang suara apa yang lihat dengar suara itu mengatakan apa itu berarti isi waktunya kapan itu berarti bicara waktu apakah sering atau kadang kalau itu bicara frekuensi saat sendiri atau banyak orang itu bicara situasi apa yang dirasakan menget arahkan konsep dari tahapan hamusinasi apakah senang tahap pertama yang namanya comforting jengkel atau tidak senang itu yang tahap kedua yang namanya konfor pertama tadi comforting tahap kedua adalah condoming tahap ketiga adalah controlling yang kalau responnya dia mengikuti perintah berarti itu tahap keempat tadi kalau dihalusinasi isi waktu defensi situasi perasaan atau respon dari suara yang suara yang didengar sudah kita diskusikan tadi harus kita jelasin apa yang dialami tadi setelah diskusi harus dijelaskan masalahnya apa yang dialami tadi itu yang namanya halusinasi cara mengatasinya ada cara yang pertama mengarik yang kedua obat yang ketiga bercakap-cakap yang keempat dengan kegiatan berjadwal saya akan contohkan yang pertama masuk modeling yang namanya menghardik ini agak berbeda kalau yang saya latifkan dalam menghardik ini ini sudah saya uji-cobakan pada beberapa pasien dan juga menjadi beberapa KPI mahasiswa jadi saya pada pasien halusinasi dengar saja atau pasien halusinasi dengar dan lihat waktu dia dilatih menghardik hanya dengan tutup telinga dibandingkan dengan menghardik dengan tutup mata dan tutup telinga ternyata tanda kejala halusinasi akan lebih cepat menurun pada pasien yang dilatih menghardik dengan tutup mata dan tutup telinga makanya saya mengajarkannya begitu cara yang pertama akan kita lakukan adalah menghardik dengan cara menghardik hal ini kita mulai kalau begitu saya akan membahas dahulu caranya nanti bila begini caranya tutup mata dan tutup telinga menggunakan kedua tangan kita jadi tutup mata tutup tutup kedua telinga ini secara keilmuan juga rasional karena ingat jenis halusinasi 70% adalah halusinasi penengaran 20% artinya kita sudah menghardik 70 dengan 20 berarti berapa sudah menghardik 90 halusinasi yang dialami oleh pasien nah setelah tutup mata kedua terus katakan menghardik itu artinya melawan kalau suara yang tadi bilang kamu jelek berarti saya tidak jelek agak beda makanya tapi kalau suaranya tidak spesifik ya pergi kamu suara tapi kalau suaranya spesifik kita lawan suara tadi secara spesifik juga karena tadi kata-katanya pada halusinasi nyalinya ini adalah kamu jelek kamu perempuan yang tidak laku berarti dia menghardiknya saya tidak jelek saya perempuan yang laku begitu ya oke nah nanti dilatih begitu oke setelah kita latih terus kita minta untuk dipraktekan ya itu yang namanya remote dilenggel sekarang gantian kita yang praktekan setelah yang praktekan kita kasih feedback misalnya feedbacknya adalah ya ya sepertinya lina kurang mengumatkan ekspresi wajah yang serius artinya tadi waktu menghardik masih belum fokus nah kita kasih masukkan biar latihannya lebih mantap lagi kita masukkan dalam jadwal kegiatan harian yaitu menghardik sebanyak 3 kali lalu endingnya di fase kerja itu adalah transferring ataupun jadwal kegiatan yang harus dilatih oke itu campur kita masuk di fase terminasi ingat fase terminasi saat ini ada evaluasi subjektif objektif reinforcement RTL dan kontrak yang akan datang gimana caranya tadi kita tanya secara subjektif subjektif itu ada afektif kognitif psikomotor afektif itu apa perasaan apa yang dikira rasakan setelah latihan afirmasi positif tadi apa yang perasaan kognitif coba sebutkan tadi kita diskusi tentang apa psikomotor apa yang supaya tadi keinginan itu berkurang apa yang perlu dilakukan jadi evaluasi subjektif itu bisa dikembangkan lagi ada afektif kognitif psikomotor objektifnya seperti apa coba sekarang praktekan lagi cara afirmasi positif diri sudah ya subjektif objektif abis itu reinforcement bagus sekali nah itu reinforcement masuk RTL ingat tadi berapa kali jangan lupa afirmasi positif dilakukan sehari tiga kali terus kontrak berikutnya kontrak berikutnya untuk diagnosis yang kedua ya diagnosis kedua dan akhirnya dengan salam penutup demikian juga untuk diagnosis kedua dan ketiga oke setelah kita akan dokumentasikan ya jadi dokumentasinya S nya itu menceritakan tadi ya menceritakan dari tanggapan atau respon pasien di fase terminasi yang disubjektif yaitu afektif kognitif psikomotor kan kita tanya tadi apa yang dirasakan setelah latihan afirmasi positif diri kalian merasa tenang tadi kita diskusi apa diskusi tentang beratnya masalah keinginan untuk pemudiri ya terus harap terkait dengan pikiran negatifnya dengan mendengar suara yang menurut dia pemudiri akhirnya pasien cerita bahwa dia untuk mengendalikan itu dia latih dengan afirmasi positif pada diri ini diceritakan di S nya nah kalau di alusinasi tadi kan kita tanya apa yang dirasakan setelah latihan mengendik pasien mengatalkan tenang tadi diskusi apa dia akan cerita yang lima isi suaranya waktunya perbansinya situasinya perasaannya itu ada di S sedangkan Tio berisi kemampuan yaitu apa yang di objektif tadi coba praktekan ulang kalau pasien mampu berarti dia mampu kalau di RPD mampu mengendalikan dorongan sendiri dengan akumasi positif pada diri oke A nya itu adalah diagnosisnya terutama terutama RPD ketua ADR ketua lalu sinasi P nya berarti planning untuk pertemuan berikutnya nah nanti operasionalnya di kolom ke planningnya apa ingat untuk RPD kita evaluasi kemampuan afirmasi positif diri habis itu latih afirmasi positif keluarga dan lingkungan kalau HDR evaluasi kemampuan positif pertama terus latih kemampuan positif kedua halusinasi kita latih kita evaluasi kemampuan mengaktif terus kita latih mengaktif halusinasi dengan obat ya oke moga-moga penjelasan saya tadi bisa menjadi gambaran dan memang ini butuh latihan ya butuh latihan butuh menyimak dengan baik tapi enggak enggak perlu khawatir kalau adik-adik masih sudah menguasai skematik akan mudah untuk melakukannya kalau saya sebagai mahasiswa waktu kuliah di tiga kuliah satu profesi dua spesialis tadi konsep skematik itu yang saya kuasai hingga melakukannya kita menjadi lebih mudah ya selamat mencoba ya dan enggak kalah penting selalu belajar karena belajar itu adalah fondasi bagi kita semuanya untuk bisa meningkatkan kompetensi dan meningkatkan profek masionalitas kita selamat berkarya selamat mencoba selamat berlatih saya pamit mundur kita bertemu di kesempatan yang lainnya maaf bila ada kekurangan saya akhiri beratau maindah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat